Untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur turun melakukan pemeriksaan hewan kurban ke sejumlah titik penampungan. Dalam pemeriksaan jad tersebut tidak ditemukan adanya hewan kurban yang tidak layak untuk dikurban. Guna memastikan hewan kurban memenuhi syarat kurban serta layak sesuai standar kesehatan hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur turun melakukan pemeriksaan antemortem hewan kurban ke sejumlah titik penampungan, salah satunya kepenampungan hewan kurban milik Masjid Al-Umari Selong, Senin 19 Juli 2021. Fokus pemeriksaan kali ini yaitu pemeriksaan kesehatan hewan ternak, kemudian pemeriksaan syarat hewan kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Lombok Timur Dr. Hewan Hulu Tatang mengatakan, dari hasil pemeriksaan kondisi hewan kurban dalam kondisi baik dan sehat, termasuk telah menuhi syarat hewan kurban yaitu tanggal gigi dan berat rata-rata di atas 270 kg. Kita tadi ini di masjid, di Kelayu ini di Masjid Al-Umari, itu memotong sekitar 50 ekor. Itu dari hasil pemeriksaan antemortem kita, di mana kita lihat ternaknya dalam kondisi yang bagus ya. Kita lihat matanya cerah, tidak ada leleran dari mata, dari hidung, dan kita lihat juga kandangnya sangat bersih dan sangat bagus, sehingga mendukung kenyamanan daripada ternak tersebut. Tadi dokter kita sudah melakukan pemeriksaan, dan kita lihat sapinya itu, kita lihat standar itu 270 tadi, mungkin ada yang lebih dari itu, ada yang 300 gitu. Dan sampai saat ini, hasil pemeriksaan kita dalam kondisi yang bagus, ternaknya juga sehat semua. Sementara terkait pemeriksaan, post-mortem akan dilaksanakan setelah hewan kurban selesai disembelih, yaitu melakukan pemeriksaan kualitas daging, pemeriksaan cacing pita, serta pemeriksaan organ dalam hewan kurban.